Pemirsa 9 Februari merupakan hari pers nasional. Wali Kota Madiun memberikan apresiasi atas peran pers dalam mengawal pembangunan kota pedekar. Selain mengkritik, Wali Kota berharap pers juga memberikan solusi. Peran media masa dalam pembangunan daerah sangatlah penting. Media masa mendorong keterbukaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perbaikan pelayanan publik. Di momen hari pers nasional atau HPN tahun 2023 ini, Wali Kota Madiun-Maidi memberikan apresiasi atas kerjasama Pemkot Madiun dengan media selama ini. Media yang tengah berada di Kota Madiun mengatakan, Pemkot Madiun tidak alergi dengan kritik dari media. Namun kritik yang diberikan harus membangun dan memberikan solusi. Hal itu agar pers juga berperan aktif dalam pembangunan Kota Madiun. Solusi-solusi yang dikritikan itu ya? Pers itu bisa tangan kiri mengkritik, tangan kanan memberikan solusi. Itu yang sangat kita harapkan. Dan pemerintah tidak alergi kritik, pemerintah tidak alergi saran, pemerintah tidak alergi memberikan masukan-masukan, diberi masukan. Sehingga tangan kiri memberikan kritik, tangan kanan solusinya. Itu pes yang profesional, yang itu yang sangat saya harapkan di Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun terbuka untuk media masa. Hal itu sebagai bentuk keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Chris Wanto, JTV Madiun.